Halo semuanya, balik lagi nih bareng gue Alhaji, selaku host dari Podcast Lovers, sebuah podcast edukasi tentang hukum. Nah, episode hari ini sama sama episode 2 sebelumnya, itu akan ngebahas tentang profesi menjadi seorang notaris. Nah, hari ini gue kedatangan teman-teman gue lagi nih, yang di episode-episode sebelumnya juga udah pernah dateng. Ada Sofie sama Devina. Boleh dong dikenalin ke kalian, siapa tau kan ada yang baru denger. Hai semua, aku Sofia, aku mahasiswi FHUI. Halo semua, aku Devina, mahasiswi FHUI Angkatan 2018, bareng juga ini sama Sofie. Berarti teman ya ternyata kalian ya? Iya, sofie lah. Oke, di episode-episode sebelumnya kan udah ngebahas tuh apa itu notaris, terus tahap-tahapannya menjadi notaris. Ternyata kan cukup rumit atau cukup banyak lah tahapan-tahapan untuk menjadi seorang notaris. Nah, gue mau nanya ke kalian dulu nih secara pribadi. Kalau kalian tuh sebenernya masih mau gak sih sebenernya jadi notaris dengan tahapan-tahapan yang ternyata banyak dan beda gitu dari yang dulu? Mungkin boleh Devina dulu ya. Oke, oke dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih, ngambil S1 hukum tuh emang berminat mau jadi notaris ya. Jadi, ngeliat kakak notaris, jadi pengen aja gitu ngikutin jalan dia. Jadi emang dari awal nih dirancang untuk ngambil S2 notaris dan jadi notaris. Kalau Shafi sendiri gimana? Sebelumnya tuh gue bener-bener gak tau-tauan ya masalah notaris, apa pekerjaannya, tahap itu apa aja. Tapi setelah lewat podcast ini nih yang sangat enriching banget ya. Semasa edukatif. Padangan terbuka gitu kan. Padangan terbuka gue ngeliat dan ternyata setelah pertimbangan-pertimbangan memang gak harus dipertimbangkan. Masih mempertimbangkan, mempertimbangkan. Soalnya menurut gue ya pribadi doang nih, personal itu kurang setimpal lah antara tahap yang harus gue jalanin, magang-magangnya 2 tahun gitu kan. Itu menurut gue sangat-sangat masih belum setimpal. Jadi kayak kalau gue sendiri, gue akan mempertimbangkan tapi condongnya ke lebih. Enggak, kayaknya gak bakal mau jadi notaris. Maaf ya deh. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya masih kalau misalnya, ini kan masih semester 6 nih kita. Kalau dilihat lagi... Semester 6 udah tua ya. Semester 6 udah tua, 3-1 semester lagi atau 2 ya kan. Nah, tapi masih ada gak sih kira-kira minat ke notaris itu sendiri? Mungkin keminatan gue ya, 0,05% ya. Oh, dikit ya. Mungkin banget, mungkin maaf banget nih. Oke, oke. Tapi kalau misalnya tadi Sofi bilang masih mempertimbangkan karena ya gak begitu worth it lah kalau bahasa anak sekarang. Nah, mungkin itu bisa ngambil aspeknya aspek keuangan berarti mungkin ya. Wah, buah-buah kita ngomini gitu. Kalau misalnya, kan anak-anak sekarang lagi jaman tuh ngomong-ngomongin tentang keuangan, kasasi, beneran lain. Nah, sebenarnya kalau untuk menjadi seorang notaris tuh bisa kaya gak sih kalau bahasa kasar kaya gitu? Kalau dibilang kaya sih itu sebenarnya balik ke notarisnya lagi ya. Itu tuh bakal tergantung seberapa banyak akta yang akan dibuat. Karena kan, bukan gaji istilahnya, uang yang didapatkan itu kan dapetnya dari persenan akta yang dibuat. Karena kalau misalnya, dan itu juga akan balik ke kliennya lagi. Kalau misalnya kayak memang kliennya nilai-nilai akta yang dibuatnya besar, persenan yang akan didapatkan untuk notaris kan jadi besar. Nah, itu kalau misalnya dikali. Misalnya dalam satu bulan membuat beberapa akta, dikali dalam satu tahun. Kan itu cukup menjanjikan. Jadi besar juga sebenarnya. Tapi balik juga gak sih kalau misalnya lo mau jadi cuan, jadi notaris gitu. Itu sebenarnya tuh bisa banget nge-tiktokan sama klien lo gitu. Karena kalau di undang-undang emang cuma kita bisa, notaris tuh ya, cuma bisa minta 2,5% yang dianjurkannya. Tapi bisa banget. Kadang kalau kliennya baik, itu dilebihkan. Iya, biasanya dikasih. Notaris tuh cuannya di situ. Jadi kayaknya keongnya di situ. Oh, berarti masih tetap bisa ya gak ya? Bisa. Rumah kan dapet lah ya. Rumah dapet, mobil dapet. Pasangan diri cari sendiri. Itu harus cari sendiri. Nggak bergantung nih notaris. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih mungkin untuk menutup episode hari ini. Gue mau nanya ya, kan tadi sempat disinggung tentang klien ya kan. Nah, sebenarnya kalian punya tips atau gak? Bukan kalian punya tips sih sebenarnya. Lebih ke yang kalian tahu, cara untuk cari klien itu gimana sih sebenarnya? Kalau dari yang aku tahu ya, yang dari cerita-cerita dari kakak yang juga notaris. Itu tuh cara dapet klien karena dia masih magang kan. Cara dapet klien itu malah dari magang di kantor notaris sebenarnya yang memagang itu. Jadi kayak, kalau misalnya memang klien itu nyaman dengan jasa yang diberikan dari... Dari anak magang ini, biasanya suka disebut nih sama klien kayak, Oh kamu enak ya, kamu enak diajak komunikasinya. Terus juga lancar juga kayak take-talkannya gitu. Jadi kayak, nanti kalau misalnya kamu jadi notaris, nanti saya jadi klien kamu ya. Kalau yang aku tahu sih, kayak gitu. Cara dapetin klien itu malah dari magang itu. Dari magangnya berarti ya? Jadi keuntungannya magang itu malah dapet klien itu bisa dari situ. Atau generalnya ya, bikin pelang depan rumah. Lu emang menjual jasa notaris ya? Iya, itu juga. Oh iya baru, gue yang ngomongin pelang. Kalian masih tahu notaris itu yang pelang depan rumahnya, itu tuh gak bisa sembarangan gitu aja loh guys. Jadi emang dia tuh ada pelang khususnya gitu loh. Makanya kalau misalnya lu ngerasa, lu bisa nyari klien dengan bikin pelang lu sepewa atau sebuji mungkin gitu. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kayak, bikin aja yang kelihatan. Jadi orang tahu lu jual jasa notaris, lu profesi notaris. Oh berarti gak boleh ya yang kayak jualan banget gitu ya? Gak boleh. Tetap kelas lah, notaris kan profesi. Fonnya juga ditentukan untuk buat pelang itu. Kayak dokter, dokter juga sama. Oh berarti banyak ya etika-etika yang harus dipatuhi untuk menjadi seorang notaris itu sendiri. Iya, dientikanya. Balik lagi ke klien, sebenarnya klien itu ya bakal datang ke kita, karena itu udah termasuk rejeki Tuhan sih. Menurut gue ya, personalnya. Rejeki emang gak ada yang tahu sih datang dari mana. Gak entah, kemana gitu loh. Jadi gitu guys, kalau misalnya kalian bingung atau bertanya-tanya, bisa gak sih kayak untuk menjadi notaris bisa kaya atau enggak? Atau cari kliennya susah atau enggak? Nah tadi udah dijawab nih sama teman-teman. Dari FHUI. Ya kan FHUI kan betul. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Indonesia. Nah, mungkin episode hari ini, eh hari ini ya, dan kali ini itu juga selesai. Jadi kita jumpa di episode-episode selanjutnya lagi. Bye semuanya. Bye lovers! Untuk lebih banyak konten, jangan lupa subscribe dan nyalakan notification button.